Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, membuka secara resmi turnamen bulu tangkis dalam rangka memperingati HUT ke-66 Provinsi Jambi tahun 2023. Turnamen bulu tangkis ini akan diikuti antar OPD Provinsi Jambi. Pembukaan pertandingan bulu tangkis antar OPD dalam rangka HUT ke-66 Provinsi Jambi berlangsung sukses dilaksanakan di lapangan dalam gedung DPRD Provinsi Jambi. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, bersama Gubernur Jambi El Haris, hadir langsung untuk memainkan laga pembuka pertandingan eksibisi bulu tangkis yang dimulai pada selasa 27 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Saat membuka kegiatan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan tujuan diadakannya turnamen bulu tangkis ini guna semakin mempererat hubungan antara DPRD ke sesama OPD di lingkupemprov Jambi. Ia berharap kegiatan ini berjalan sportif. Lebih lanjut disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, Amir Hasbi, bahwa dalam momentum peringatan HUT Provinsi Jambi tahun 2023, ada beberapa kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh Panitia Besar, salah satunya Turnamen Bulu Tangkis, di mana turnamen ini diamanahkan ke Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagai penyelenggara. Ia menambahkan peserta turnamen kali ini mengalami peningkatan sebanyak 24 OPD dibandingkan tahun sebelumnya, yakni hanya 12 OPD. Ia berharap kegiatan ini disamping untuk meningkatkan hubungan silaturahmi, juga menjaga kekompakan antar OPD, sehingga terwujudnya Jambi Mantap 2024 untuk Provinsi Jambi. Nah, antar OPD ini Alhamdulillah pada tahun ini ada peningkatan peserta. Dari tahun kemarin hanya 12 OPD, sekarang 24 OPD yang ada. Dengan jumlah tim, 28 tim. Nah, kemudian ada kita buat 1 putri berhubung. Ada 16 tim dari 16 OPD. Nah, jadi itu penyelenggaraan ini. Dan disamping meningkatkan hubungan silaturahmi, tujuannya menjaga kebersamaan antar OPD.